Kamis malam, ratusan warga dari tiga desa di Kabupaten Pidijaya masih mengungsi di Masjid Atakwa, Kota Merdu Aceh. Tak hanya di Aula Masjid, para pengungsi juga mendirikan tenda darurat di halaman masjid. Lebih dari 30 balita juga terpaksa bermalam di posko ini. Warga yang mengungsi umumnya mengeluhkan belum ratanya aliran listrik dan masih khawatir adanya gempa bumi susulan. Para pengungsi bergotong royong membangun dapur umum untuk keperluan makan bersama. Hingga Kamis malam, BPBD mencatat ada 1024 warga korban gempa yang mengungsi. Selain di Masjid Atakwa, ada 27 lokasi posko pengungsian lainnya yang tersebar di Kabupaten Pidijaya dan Kabupaten Sigli Provinsi Aceh. Sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, sudah menetapkan 14 hari status darurat pasca gempa 6,5 skala Richter yang melanda tiga kabupaten di Aceh. Guna pencarian dan evakuasi korban, tim gabungan Basarnas, TNI, Polri, Relawan, dan tim BPBD dibagi menjadi tiga tim dan difokuskan di sejumlah lokasi puing reruntuhan. Upaya sekarang yang lagi diprioritaskan adalah pencarian. Kita punya tiga tim yang dicari, difokuskan di Ruko Merdu, lalu ada di Bandar 2, dan yang satu tim lagi bersifat mobile. Jadi untuk mencari di tempat-tempat runtuhan itu, mengecek apakah masih ada korban dan lain sebagainya. Proses pencarian dihentikan pada pukul 8 malam dan akan dilanjutkan Jumat pagi oleh tim gabungan. Hingga Kamis malam, 99 orang dinyatakan meninggal dunia. 87 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi, 127 mengalami luka berat. Korban-korban yang meninggal dan yang sakit sudah ditangani, dan memang kita masih akan mencari korban yang masih belum teridentifikasi dan hilang. Jadi kita akan memastikan secepatnya. Pemerintah melalui dina sosial akan memberikan bantuan 15 juta rupiah kepada setiap korban meninggal dunia, dan 5 juta rupiah buat korban luka-luka. PIM Liputan melaporkan untuk NET.